Informasi bantuan sosial yang cair hari ini 21 Juni 2023 PKH Tapiga plus BPNT Mei Juni plus bantuan tambahan bagi KPM semua Berikut daftar wilayah yang cair hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel KV Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilanjarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Informasi bantuan sosial yang cair hari ini 21 Juni 2023 PKH Tapiga plus BPNT Mei Juni plus bantuan tambahan bagi KPM semua Berikut daftar wilayah yang cair hari ini Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel KV Vlog 7 Agar ini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ke depannya Terima kasih Yuk langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Informasi bantuan sosial yang cair hari ini 21 Juni 2023 PKH Tapiga plus BPNT Mei Juni plus bantuan tambahan bagi KPM semua Berikut daftar wilayah yang cair hari ini Alhamdulillah sebagian Sulawesi Utara kemarin sudah masuk BPNT tahap 3 periode 2017 Semoga saya menyusul ATMnya Nah ini adalah pencairan dana BPNT alokasi bulan Mei dan Juni ya teman-teman semua Dan Bank BRI Alhamdulillah sudah ada pencairan setelah pencairan dana BPNT di Bank BNI kemarin Alhamdulillah cair buruan pada di cek Nah kali ini ada Bank Mandiri juga sudah ada pencairan ya teman-teman semua Untuk wilayahnya wilayah Indramayu Nah dan ini juga ada pencairan dana PKH ya teman-teman semua Senilai Rp1.375.000 melalui Bank BNI Tapi pastinya ini adalah pencairan dana PKH tahap kedua ya Bukan PKH tahap ketiga Karena memang sekarang bulannya masih pencairan dana PKH tahap kedua Memang untuk saat ini anggota atau KPM BPNT sekarang terupgrade menjadi KPM PKH juga Jadi mendapatkan double ya Karena itu yang mendapatkan adalah KPM BPNT murni Untuk kemarin Alhamdulillah pencairan ada saldo masuk Ternyata dana PKHnya masuk Nah jadi itulah teman-teman semua ya Untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!